Halo guys, ketemu lagi di gue baru tau. Nah kali ini gue udah bareng siarin nih. Hai. Apa kabarin? Baik. Lo sekarang ngapain aja ya? Ngapain ya? Gini-gini aja gak? Kalo di IG gue liat ini nih, aktivitasnya yang berbau-bau dengan elahraga nih. Betul. Ceritain dong, lo ngapain itu lah. Ya oke, jadi gue setelah sekian nama gue kerja di media, akhirnya gue bantik setir. Sekarang gue jadi, apa ya namanya ya? Trainer, bukan. Train. Iya lah, fitness trainer kali dia masuknya ya gitu. Tapi spesifiknya gue itu ngajar pound sama strong mission. Itu biasanya dimana aja dan kapan aja tuh? Dimana aja, dimananya sih banyak ya sebenernya. Selain kayak kelas-kelas regular yang studio gitu. Sebenernya gue juga ngajar kayak korporate gitu, kayak kantoran. Oke. Jadi di saat orang-orang pulang, ya gue baru banget kerja tuh biasanya. Atau pagi biasanya sebelum kerja. Iya. Berarti lo tergabung dengan apa nih? Yang pasti gue tergabung dengan studio. Ehm. Ehm. Komunitas. Sama ya, gue atas nama gue sendiri juga ada. Oke. Ehm. Jadi ada banyak ya sebenernya ya. Tapi itu gapapa ya, maksudnya lo ada. Ada, misalnya lo ada studio sendiri. Terus lo sama, maksudnya lo sendiri juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak sama lo ini kok. Gak bukan eksklusif ya? Gak. Oke. Nah, kan ini gue punya playlist Spotify namanya gue baru tau ya. Jadi itu biasanya gue bikin short review. Lagu baru atau lagu lama yang gue baru denger ya. Baru jadi lagu lama, baru gue baru denger sekarang. Terus gue bikin short reviewnya. Bisa lokal, internasional. Terus genre-nya bebas. Sama gue minta rekomendasi dari temen-temen gue. Nah, gue minta rekomendasi dari lo. Ada gak? Oke. Ah, gue gak tau sih sebenernya lo tau apa enggak band ini. Atau udah masuk belum di playlist lo itu. Sebenernya gue agak bingung ya. Karena lo sadar gak sih? Kayaknya semakin tua yang lo dengerin itu aja. Iya. Ya gak sih? Baliknya ke situ lagi, situ lagi gitu. Makanya dulu yang kita suka nguling gitu kan. Kalau ini sebenernya orangnya lo pasti tau lah. Orang ini Cino Moreno. Oh, oke iya. Suka lo banget tuh ya. Hehehe. Iya kan. Ya kan salah satu band yang suka gue kan. Defto. Nah, tapi Cino itu kan dia punya banyak side project sebenernya. Tapi side projectnya dia tuh dari dulu ya. Kalau penyakitnya dia tuh ya gitu. Dia bikin lagu, bikin EP, sudah gitu. Ilang. Ilang. Jadi kayak dia bikin side project kalau lo bagus. Tapi terus lo suka, tapi udah. Sekali, gone. Kayak gak jadi gak kayak dikasih harapan palsu gitu loh. Nah. Anti kemapanan tuh. Anti kemapanan tuh. Hehehehe. Kan dulu dia bikin team slip. Kayak gitu juga. Bikin palms gitu juga. Nah, terus ada nih satu lagi side projectnya dia. Dia bikin sekitar. Duh gue lupa lagi. 2013? Ya mungkin ya. Yes gitu ya. Apa tuh namanya? Namanya crosses. Crosses. Oke. Nah dia bikin. Sama itu gue suka banget ya. Dan again harapan palsu. Dia bikin. Ilang udah tuh. Dia bikin. Terus tiba-tiba pas pandemi. Tahun 2020. Si crosses ini aktif banget. Mungkin karena pandemi ya kan. Oke. Gak bisa ngapain. Gak tau gak ngapain lagi. Udah lah gue bikin-bikin materi aja kali gitu. Deftones kan juga produktif banget tuh. Selama pandemi gitu. Nah crosses tiba-tiba gue ih banget. Tahun 2020. Tanggal 25 Desember. Dia ngeluarin satu single. Terus gue kayak wah. Gitu. Tapi ternyata single ini. Kayak cover gitu. Dari band 80an. Kan si Chino kan emang banyak terpengaruh. Dari band 80an. Gitu. Nah ini salah satu lagunya yang gue recommend. Ehm. Karena gue sangat apresiasi. Orang atau band yang bisa meng-cover lagu dan bagus. Karena biasanya kan lo akan lebih suka originalnya kan gitu. Iya. Ehm. Ini judulnya the beginning of the end. Dari band cause and effect. Hmm oke. Itu bagus banget sih. Aslinya cause and effect. Tensi gue ya. Gak tau gue suka apa enggak. Iya. Aslinya berarti cause and effect ya? Iya. Oke. Terus itu satu lagu doang lo mau rekomendasiin? Ehm. Gak deh ya. Gue kasih lagi. Tetep dari Crosses. Oke. Ehm. Lagu yang pertama deh. Yang bikin gue suka gitu. Kalo mau. Itu kan yang. Yang 2020. Siapa tau. Jadi suka. Kan yang tau nih. Wah yang pertama apa sih gitu. Yang pertama itu. Ehm. Gue kasih. Tell Patty deh. Tell Patty. Ya. Itu kalo dengerin. Itu bener-bener kayak. Deftones rasa guran-guran. Ehm. 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 Berarti dietisnya ya. Ehm. Kalo rasa guran-guran. Iya. Iya. Emang karena dia suka. Emang Cino tuh suka. Saya juga akrab. Ehm. Tapi si Cino ini manggung gak sama si Crosses ini? Manggung. Oh manggung. Oh manggung. Makanya ini kayak. Apakah? Gitu loh gue gitu. Yang kayak. Membuat gue pede untuk masukin dia ke dalam bucket list. Band yang suatu hari pengen gue tonton live. Karena. Tiba-tiba dia. Sering bikin showcase gitu. Bukan konser video gitu ya. Bikin showcase kecil-kecil gitu. Oke. Gitu. Nah gue juga belum tau. Karena kan gue sebenernya bikin ini juga. Karena. Musik gue stuck disini aja gitu. Di situ-situ aja. Makanya gue minta. Gue liat dari random Spotify apa gak. Dari siapa gitu. Itu. Nah makanya kayak gini. Gue belum tau nih. Crosses nih. Tapi Cino nya gue tau. Apalagi celananya ya. Oke. Jadi nanti gue masukin tuh. Tadi apa. In the beginning. Apa nih. Pertama. Judulnya. Yang covernya. Cause and effect ya. Yang. Itu. The beginning of the end. The beginning of the end. Sama tadi. Telepati. Telepati. Oke dari Crosses. Nanti. Kalian bisa cari di Spotify aja. Playlist gue baru tau. Nanti like sama dengerin ya. Biar gak ketinggalan. Thank you Sarin. Bye.